Itu aku kan sinis bulan delapan ya. Itu kalau mau cari yang di pokok Thomas itu kan aku rumahnya di Kundong. Tadi aku sudah cari Youtubenya. Maksudnya mau kamu satu. Misalnya request, kan aku dari rumah jadinya alat. Karena terus kayak gitu. Misalnya aku mau jaga nenek bisa nggak ya? Bisa, tapi apakah kamu sanggup jaga nenek? Ini pertanyaannya. Karena kamu sudah pengalaman jaga anak nih. Tiba-tiba jaga anak. Yakin kamu bisa melalunya. Karena orang-orang selalu mencoba memilih jabatan yang tidak pernah kalian rasakan. Dan akhirnya mereka menyasal. Pengen mencoba nih. Enggak apa ujinya, Lilo. Tapi kan orang berdasarkan pengalaman. Maksudnya bukan karena cape banget jaga anak. Tapi sudah lebih pengen yang bisa sholat deh gitu aja sih. Enggak apa-apa. Tapi enggak ada jaminan bahwa jaga orang tua itu bisa sholat sayang. Maksudnya request bisa nggak? Bisa, tapi ya. Bisa. Tapi kan enggak bisa menjamin. Saya katakan yang. Sekali lagi ada yang bisa, ada yang enggak bisa. Jaga anak juga yang bisa sholat juga ada. Tapi ada majikan juga yang takut pembantunya sholat. Jadi nasib-nasiban enggak? Saya enggak berani berjanji bahwa kamu pasti bisa. Gitu aja. Karena sangat bohong sekali kalau saya berjanji bahwa kamu pasti nih. Ada majikan buat kamu. Sementara itu belum tentu. Bener enggak? Iya sih. Maksudnya kalau request. Oh iya di sini kita sholat, dia coba lagi gitu. Boleh, boleh. Itu otomatis bisa sholat kayak gitu. Boleh. Di sini benar-benar susah. Anaknya kalau tidur enggak boleh bisa di sholat. Lalu sedangkan satu kamar sama anak. Tunggu dia pulang. Jadi sholatnya tunggu dia pulang. Benar-benar anaknya sama dia. Karena bisa kalau gigi itu kan. Ya intinya adalah kalau kamu punya kamar sendiri pinter-pinter aja yang ngatur. Jadi kalau kamu bilang aku enggak mau kalau enggak sholat yuk. Yuk kan orang punya kamar sendiri berarti kan harus pinter-pinter sendiri dong. Iya. Tapi kalau punya kamar sendiri kayaknya bisa. Iya. Pokoknya intinya adalah jaga orang tua tidak mudah. Resiko ya. Saya sudah mengingatkan ya. Jaga orang tua itu enggak mudah loh. Jaga orang tua punya kamar sendiri. Terus habis itu semuanya sendiri tuh juga tidak mudah itu aja intinya. Miss Juni tidak ingin pura-pura banyak mbak-banyak majikan. Tapi saya katakan. Tapi sekali lagi itu adalah hak mutlak kamu dan kembali pada niat kamu. Enggak jarang kok orang yang enggak pengalaman jaga orang tua akhirnya bisa jaga orang tua kok. Enggak ada masalah. Iya maksudnya kok dari dulu anak terus ini lagi benar-benar dengan sobat kita orang tua. Iya enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Jadi semoga bisa. Bisa. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya mbak. Oke lah. Berarti aku datang ke kantor mana dikuntung ya. Dikuntung ben. Karena kan posisinya kita dikuntung. Oh oke. Yang penting kamu bisa sholat. Pasti ada deh majikan. Saya khawatir. Betul. Enggak apa-apa bisa kok. Banyak majikan juga. Yang penting ya wes tahu diri gitu aja wes. Soalnya lejah orang tua. Yang penting tahu bahwa. Majikan itu seperti apa dan bagaimana. Itu kan beda-beda majikan. Ya itu aja sih kalau menurut pendapatku. Iya soalnya lihat ya dulu. Tadi terus teman bilang. Coba ke kantornya masing-masing. Karena kan ada dikuntungan. Jadi intinya ya wes. Majikan itu ada anak-anak yang kerja dulunya jaga anak. Giliran jaga orang tua mereka kaget. Tapi kalau biasa jaga anak berat. Ternyata jaga anak lebih api. Alhamdulillah. Maksudnya kan. Pertanyaannya. Apa ini bisa. Setiap job. Sebuah anak terus. Dari dulu. Terus pengen beralih ke orang tua. Enggak ada pengalaman. Bisa saja. Pengalaman ya. Yang penting majikan mau kamu. Itu aja. Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Selagi kamu percaya. Soalnya kan bulan Agustus ya mas. Ya dibilang lama. Itu sebentar lagi. Tapi. Mau nyari-nyari dulu. Kayak gitu. Kan enggak. Terus dapat juga. Kayak gitu kan. Terus lipurnya kan enggak pasti. Jadinya pengen nyari doru pekaru. Yang penting sudah. Tahu nih resikonya. Iyalah. Udah. Tepat. Bismillah lah. Bisa aja. Siap. 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 Ada yang lain lagi? Yaudah. Makasih ya Miss infonya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Darah. Oke. Miss ini bisa enggak cari majikan yang. Yang bisa. Solat. Ya jelas bisa dong. Cari majikan yang. Yang seperti ini. Seperti itu bisa. Ya tapi kan. Dengan segala resikonya ya. Teman-teman ya. Jadi enggak ada pekerjaan itu yang mudah. Intinya adalah banyak sekali. Resiko-resikonya. Selagi kamu bisa dan sanggup. Saya tuh enggak pernah ngelarang kalian. Untuk seperti apa dan bagaimana. Karena bagaimanapun juga. Orang lain melihat mudah. Tapi untuk menjalannya tidak mudah juga. Jadi saya tidak ingin. Oh enggak pasti enggak bisa nih. Oh enggak ada pengalaman. Enggak juga kok. Yang penting. Jangan pernah kutus asa aja. Mencoba dan mencoba. Itu aja mungkin ya. Lebih-lebih ke mencoba. Lebih mencoba. Jadi tetap semangat.